Intro Kepolisian Republik Indonesia bereaksi terhadap maraknya penyebaran isu atau berita bohong melalui media sosial. Berita hoax dinilai seringkali meresahkan masyarakat, tetapi banyak yang menyebar luaskannya. Kepolisian Republik Indonesia meminta kepada semua elemen masyarakat agar berhati-hati dalam menyebarkan sebuah informasi di media sosial. Bagi penyebaran berita bohong atau hoax, terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, dalam pasal itu disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya adalah pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Mulai sekarang, setiap orang harus berhati-hati dalam menyebarkan pesan berantai lewat perangkat elektronik. Saat ini, banyak pesan singkat yang berada di media sosial yang belum pasti kebenarannya. Bila ada masyarakat yang mendapatkan pesan berantai yang belum pasti kebenarannya, agar tidak sembarangan meneruskan pesan tersebut. Karena, bagi yang mem-forward atau meneruskan pesan itu, disadari atau tidak, juga bisa terkena hukuman, karena dianggap turut mendistribusikan kabar bohong. Pesan hoax harus dilaporkan ke pihak berwajib, karena sudah masuk dalam delik hukum. Setelah laporan diproses oleh pihak kepolisian, baru polisi bisa melakukan penyidikan, bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tim Meliputan, Berita 1. Ya, pemirsa Luan Stok, pada kali ini kita akan membahas mengenai topik Jangan Sebarkan Berita Hoax. Dan bersama kami sudah ada narasumber ke Bapak Penum Divisi Humas Mabes Polri, Bapak Kompes Pol Martinus Hitompul, serta penggemat media sosial Mas Ucak Sono, yang biasa akrab kita sapa, Dorokakung. Selamat siang, Pak Martinus dan Dorokakung. Oke, kita langsung aja mulai perbicaraan. Saya akan langsung ke Pak Martinus dulu. Pak Martinus mungkin bisa di... Kita sudah saksikan tadi ya paket beritanya, kalau ternyata yang menyebarkan berita hoax itu bisa dihukum. Sekarang kan banyak yang beredar ya berita hoax ini. Mungkin Pak Martinus sudah menjelaskan. Sebetulnya berita seperti apa yang masuk dalam kategori hoax? Hoax. Ya, yang pertama yang dikategorikan hoax itu dia memang tidak benar ya. Berita bohong. Jadi bohong dibuat seakan-akan menyerupai sebuah kebenaran. Kemudian dia tidak punya hak ya untuk menyebarkan itu. Kalau misalnya saya, saya dalam kapasitas sebagai juri bicara polri. Nah, tentu itu punya kapasitas. Nah, ini tidak. Dia tidak punya hak. Dan yang ketiga, tentu ini yang sangat membuat satu keresahan. Dia bisa membuat satu keonaran dari penyebaran itu. Jadi, memang dalam hal ini, kajian terhadap pasal urayan atau apa yang tertulis di dalam pasal itu, itu menjadi pekerjaan kita untuk mengatakanlah kita bahwa ini masuk. Bahwa kalimat-kalimat seperti ini masuk. Itu ada kajiannya tersebut. Oke, tapi itu semua jenis berita. Pak Martinus, misalnya urusan pribadi, urusan jabatan, urusan politik, hukum. Berkaitan dengan negara atau secara umum? Itu semua itu atau pokoknya yang dikategorikan bohong atau bagaimana sebenarnya? Ya, itu juga termasuk yang terkait dengan kenegaraan tentunya. Kalau kenegaraan tentu resmi dari juri bicara presiden misalnya ya, juri bicara pemerintah atau kementerian mana. Itu yang bisa mengeluarkan pernyataan-pernyataan itu. Seperti terakhir saja mungkin dari BMKG ya, yang dinyatakan ada gempa dan segalanya, ternyata itu kan hoax ya. Nah, ini yang kita kategorikan, berita-berita yang bisa menyesatkan orang, yang membuat orang bisa menjadi, katakanlah menjadi resah. Oke, nah kalau misalnya berita-berita yang ada unsurnya hate speech gitu loh, Pak Martinus, misalnya sekarang kan menjelang pil keadaan ya, mungkin di beberapa wilayah, ya mungkin juga memberitakan beberapa berita yang... Kita juga belum tahu itu benar atau enggak. Kita ragukan juga nih kebenarannya, tapi kita enggak bisa juga mampu mengecek atau enggaknya gitu. Jadi nanti gimana dong? Ya, kalau itu ada pasal sendiri ya, dengan penghinaan ya, penghinaan kepada seseorang, itu juga kita serap. Dengan kita kaitkan dengan pasal 310-311 KUHP. Jadi, seperti misalnya orang mengatakan, ah korupsi, paling-paling itu kan belum ya. Belum ditentukan oleh pengadilan mengatakan siap korupsi. Nah, itu kan sudah menghina. Nah, tetapi itu harus dilalui bahwa itu memang melakukan penghina atau tidak. Jadi, didahuli dengan pasal 310-311 KUHP. Oke. Kita buktikan itu baru kita masukkan undang-undang ITE-nya. Oke. Baik, Pak Martinus kembali membahas mengenai hoax ini sendiri. Artinya dari pihak kepolisian dengan adanya pasal ini yang sebenarnya mengatur itu, kemudian ada tim khusus yang men-screening di media sosial, ataukah ini harus ada aduan dari masyarakat begitu, Pak? Memang ini satu pekerjaan besar ya, untuk bisa mengidentifikasi hoax ini ya. Ya, Polri sendiri itu melakukan patroli cyber. Itu patroli cyber itu 24 jam, 7 hari ya. Jadi, itu terus bergiliran. Jadi, ada 3, ada 5, ada beberapa kesatuan itu 10 orang, 1 tim ya. Itu bergantian, 8 jam sekali bergantian. Itu baru sekarang, Pak? Maaf saya potong. Itu sudah lama. Sudah lama ya. Kemudian juga itu upaya preventif ya, untuk melakukan patroli itu. Tetapi ada upaya lain yang dilakukan, seperti Polda Metro melakukan upaya everyday. Mengunjungi sekolah-sekolah, memberikan bagaimana sih, beri internet yang sehat, yang baik. Itu dilakukan upaya-upaya seperti itu. Dan terakhir memang ya, penegakan hukum ini. Mungkin kita tidak cukup ya, dalam bersosialisasi, dalam beredukasi kepada masyarakat. Mungkin tidak hanya Polri dalam hal ini. Yang kita dorong, yang didorong oleh masyarakat, tidak hanya Polri. Mungkin masyarakat lain bisa juga melakukan edukasi-edukasi pentingnya, beri internet sehat. Jangan sampai terprovokasi oleh berita yang belum tentu benar sebenarnya ya, Pak ya? Itu ada bagian nanti, kalau tidak benar, memang seilgianya langsung dikantar oleh siapa yang melakukan, yang dalam kaitannya. Misalnya kalau terkait dengan BMKG, BMKG langsung melakukan satu kantar. Itu kalau kami di Polri, kami lakukan. Oke, biar langsung berhenti gitu ya, berita tersebut ya. Oke, saya mungkin kita beralih ke Pak Wecak sana, atau biasanya dikenal dengan Dorokakung ya, yang punya follower ratusan ribu. Dorokakung, tapi kalau saya ingin tanyakan nih, kalau menurut Anda sebetulnya berita hoax yang beredar, khususnya di media sosial itu sudah seberapa mengkhawatirkannya sih? Dan kemudian kalau menurut Anda itu jumlahnya berapa banyak sebetulnya sekarang itu, kalau diamati? Kita bicara jumlah dulu ya, kalau menurut Mark Zuckerberg, pemilik Facebook itu, sebetulnya jumlah berita hoax atau konten yang hoax itu dari sisi presentasi hanya 1%. 1% saja ya? 1% dari total populasi di Facebook. Saya membayangkan itu juga angka yang ada di jaringan di luar Facebook. Tapi 1% itu seolah-olah kecil. Tapi bayangkan kalau di Facebook itu setiap hari ada jutaan konten, berarti ada berapa banyak hoax-nya. Betul. Nah kemudian kalau kita bicara bahayanya, sebetulnya yang menjadi bahaya dari hoax itu, itu bukan hari ini kita melihatnya. Dalam psikologi ada yang dinamakan sleeper effect. Jadi orang kalau melakukan fitnah hari ini, atau propaganda misalnya, atau menyebarkan berita hoax hari ini, ini mungkin orang tidak akan percaya. Tapi 10 tahun lagi, berkat sleeper effect, siapa yang menyebarkan pertama itu tidak diketahui lagi siapa. Tapi pesannya menetap dalam benak publik. Nah, pada satu ketika kelak nanti, itu jadi sesuatu yang hoax, dianggap sebuah kebenaran. Nah itu menjadi bahaya. Kita tahu bahwa berita hoax itu sudah memakan banyak insiden. Tanjung Balai ya Pak Martin ya, itu juga karena ada kompor dari berita-berita hoax begitu. Juga dalam beberapa kampanye, kemudian beberapa gerakan masyarakat yang baru-baru ini terjadi, banyak beritar hoax-hoax semacam itu. Sehingga membuat masyarakat resah. Pak Wicak, tapi kalau saya amati, kalau media sosial Indonesia tampaknya tidak harus menunggu sampai beberapa tahun. Kadang-kadang orang menyebar berita hoax itu seperti yang Anda bilang, dalam hitungan 1 jam, 2 jam itu reaksinya langsung muncul gitu. Betul. Memang kalau hoax itu memang menyebar begitu cepat. Tapi untuk membuat orang menjadi percaya, itu dibutuhkan waktu. Tidak ada satuan waktu yang kita bisa pastikan. Tapi yang sebetulnya bahaya adalah ketika orang sudah melupakan siapa yang menyebarkan hoax pertama ini, nanti waktunya bisa sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun atau dua tahun. Itu orang lupa siapa yang mengirim pertama, tapi orang tetap melihat, oh ini dulu pernah informasinya. Siapa yang ada di hoax itu justru kemudian yang paling diingat. Kita sudah lupa siapa pengirimnya, pesannya tetap kita ingat. Dan kita sudah mulai lupa apakah ini pesan benar atau tidak benar. Tapi secara psikologi sebenarnya, apa sih yang membuat orang mau menyebarkan berita hoax? Apakah memang hanya ingin mengacaukan satu kalau ini berkaitan langsung dengan negara? Misalnya artinya mau mengacaukan keamanan negara kah sebenarnya? Ataukah lebih karena iseng aja dan karena memang kalau di Indonesia berita hoax itu cepat banget kemudian ditanggapi oleh orang lain? Iya, sebetulnya pertanyaan adalah kenapa berita hoax cepat menyebar ya? Kalau motif orang menyebarkan hoax itu macam-macam. Memang ada yang sengaja membuat kegaduhan. Kalau di Indonesia sendiri itu bagaimana? Macam-macam juga. Ada yang memang ingin disinformasi, ingin melakukan kontra intelijen. Ada juga yang iseng-iseng karena nggak tahu bahwa ini adalah sebuah hoax lalu dia edarkan. Hoax ini kan sebetulnya kan sisi gelap dari media sosial. Sekaligus demokrasi di era orang bebas mengeluarkan mendapat, membuat konten dan sebagainya. Muncul residu yang namanya hoax. Kenapa orang mudah menyebarkan hoax? Itu ada beberapa. Minimal ada empat faktor. Kenapa? Yang pertama adalah karena selama ini orang itu secara psikologis menginginkan atau sangat setuju dengan opini yang memang sudah dia yakini. Jadi kalau misalnya saya sudah tidak suka sama Ega misalnya. Saya punya prasangga. Lalu kalau ada orang lain bercerita, oh Ega itu kan punya banyak pacar dan sebagainya. Oh ya bener kan? Jadi saya cenderung untuk mendukung opini yang sudah saya bentuk sebelumnya. Yang kedua, orang-orang yang baru pertama kali mengakses internet itu cenderung tidak tahu mana yang benar dan mana yang tidak salah. Begitu ada informasi yang seolah-olah muncul bahwa, oh ini kayaknya benar. Langsung? Langsung aja membagikan. Oke. Karena dia tidak punya kesempatan untuk mengecek apakah itu informasi dan benar atau tidak. Berikutnya yang bahaya juga, kalau seseorang terlalu lama berada dalam satu lingkungan yang sama, dia akan mendapatkan yang namanya Ego Chamber. Jadi dia cenderung mendapatkan informasi yang sama terus-menerus dan menganggap bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Padahal belum tentu. Baik, Ndoro kita tahan dulu. Ini ada penelpon Pak Rahmat dari Malang. Pak Rahmat, selamat siang. Halo. Ya, halo Pak Rahmat. Iya. Ya, Pak Rahman ya, mohon maaf. Iya, silahkan Pak Rahman kalau Anda punya tanggapan ataupun pertanyaan kepada resumen kita hari ini. Iya, selamat siang. Dengan Pak Rahman ini. Iya, baik. Silahkan Pak Rahman. Silahkan Pak. Saya mau nanya ini, Pak. Iya, saya menerima Pak dari WA itu. Iya, Pak. Silahkan aja langsung aja ngomong, Pak. Saya, Pak, menerima dari WA itu pernyataan dari Pak Permadi. Pak Permadi, Pak Permadi menyatakan Ya. Ya, Pak Rahman. Iya, pada waktu dia dulu disangkakan menghina atau berkaitan dengan agama, dia ditangkap, lalu baru diperiksa. Begitu juga dengan Pak Arswendo dan Lia Eden. Itu berita-berita itu, Pak, apa termasuk huk atau bagaimana? Oke, baik. Terima kasih, Pak Rahman. Saya akan langsung tanyakan kepada Pak Martinus ya, mungkin ya. Tapi Pak Martinus mungkin jawabnya sebentar. Oh iya. Soalnya durasi masih banyak, ya. Oh iya benar. Kita harus break dulu. Oke, kita abis dulu ya. Tetap bersama kami di Lens Talk. Oke. Terima kasih.